Perhatikan konfigurasi elektron dua atom unsur berikut ini. Bentuk molekul yang terjadi antara dua atom unsur tersebut jika berikatan sesuai aturan oktet adalah A. Linear, B. Segitiga datar, C. Segitiga piramid, D. Tetrahedral, E. Segitiga blipiramid. Untuk menentukan bentuk molekul yang terjadi antara dua atom X dan Y, langkah yang pertama yaitu menentukan elektron valensi dari masing-masing atom. Untuk atom X, disini atom X-nya konfigurasi elektronnya adalah 2S22P2. Artinya bahwa atom X ini ada di blok P. Karena ada di blok P, maka elektron valensinya ada di subkulit 2S dan 2P. Sehingga jumlah elektron ini di jumlah 2 elektron dari subkulit S dan 2 elektron dari subkulit B. Sehingga jumlahnya 4. Artinya bahwa atom X memiliki elektron valensi sebanyak 4. Kita tahu bahwa atom yang memiliki elektron valensi 4 artinya adalah atom non-logam. Berikutnya atom Y demikian juga terdapat pada blok P. Karena elektron terakhirnya terletak pada orbital P atau subkulit B. Sehingga elektron valensinya adalah jumlah dari elektron pada subkulit 3S dan subkulit 3P5 ini. Jumlahnya ada 7 sehingga elektron valensi dari atom Y adalah 7. Jumlah elektron valensi 7 artinya bahwa Y ini juga atom non-logam. Sehingga akan membentuk ikatan kovalen karena ikatannya antara atom-atom non-logam. Sehingga dapat digambarkan struktur lewisnya adalah sebagai berikut. Atom ikat terdiri dari 4 elektron valensi 1, 2, 3, 4. Nah 4 elektron ini akan digunakan bersama-sama membentuk oktet dengan atom Y. Di mana atom Y ini untuk oktet hanya membutuhkan 1 pasang elektron. Karena di sini atom ikatnya ada 4 elektron. Maka ikat ini membutuhkan 4 atom Y. Sehingga di sini saya tuliskan ik plus 4 atom Y. Sehingga masing-masing elektron dari atom pusat ikat ini akan digunakan bersama dengan 1 atom Y. Sehingga dapat digambarkan struktur lewisnya sebagai berikut. Nah di sini atom pusat ikat akan menggunakan bersama sepasang elektron dengan 1 atom Y. Demikian juga 1 atom Y berikutnya. Sehingga ada 4 atom Y seperti ini. Sehingga atom pusat ikat ini memiliki 4 domain. Yaitu 1, 2, 3, 4. Yaitu domain pasangan elektron ikatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Atom pusat ikat ini memiliki 4 domain berupa 4 domain pasangan elektron ikatan. Sehingga bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban D. Terima kasih telah menonton!